Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel saya Apabila anda baru pertama kali datang di channel saya Silahkan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Oke pada video kali ini kita akan Belajar mengenai cara membuat grafik boxplot di SPSS Teman-teman tonton video ini sampai akhir ya Agar paham cara membuat grafik boxplot Pada SPSS selain bisa menampilkan grafik berupa batang dan garis Anda dapat melakukan analisis boxplot Intro Ini merupakan tampilan grafik boxplot Apa itu grafik boxplot? Yaitu grafik yang menampilkan 50% data numerik pada rentang urutan 25% sampai 75% Pada suatu kotak disertai garis tempat posisi mediannya Untuk urutan data lebih kecil dari 25% dan lebih besar daripada 75% berupa perpanjangan garis vertikal di luar kotak Jadi ini garis ini yang di luar kotak merupakan perpanjangan untuk yang di luar di bawah 75% dan di atas 75% Melalui boxplot Anda dapat melihat informasi pemusahaan data dan penyebarannya Ini saya sudah menyiapkan file penjualan kendaraan Anda dapat melihat file ini di kolom deskripsi Di sini ada beberapa variable Ada variable tipe, kolon harga, area penjualan, tingkat jual 01, tingkat jual 02, tingkat jual 03 Kita akan membuat grafik boxplot dari ketiga variable ini Variable 01, 02, 03 Langsung saja kita ke langkah-langkahnya Kita pilih grab Pilih legasi dialog Kita klik yang boxplot Kita pilih cluster Cluster dipilih untuk membandingkan ketiga penjualan pada boxplot Sedangkan untuk metode penggunaan data Kita pilih yang summary of spirit variable Setelah ini kita klik define Maka akan muncul otak dialog define cluster boxplot Di sini pada box represent Kita masukkan ketiga variable tersebut Yaitu penjualan 01 Penjualan 02 Dan penjualan 03 Kedalam box represent Pada kategori assist Kita masukkan di pengendaraan Untuk pada label case bay Kita masukkan kategori harga Sedangkan untuk area penjualan kita masukkan ke Pada bagian row Di panel buy Setelah sudah semua kita klik ok Maka akan muncul Grafik boxplot ini Di sini dapat dilihat Terdapat tiga macam warnanya Di sini karena Terdapat tiga variable yang kita buat grafik Warna biru untuk penjualan 01 Ijo 02 Coklat untuk penjualan 03 Di sini dapat dilihat juga untuk Mediannya yang garis di tengah ini Untuk yang garis ini Merupakan rentang ukuran 25% ke bawah Untuk garis yang di atas itu Rentang ukuran 75% ke atas Demikian video saya Apabila video ini bermanfaat Silahkan tekan tombol like Subscribe dan share ke teman-teman kamu Apabila teman-teman ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video saya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh